Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya Terima kasih Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Saya bertemu dengan semua teman-teman saya Satu alumni Seangkatan di kampus kemarin Dan beberapa di antara mereka bertanya kepada saya Kenapa saya harus memilih pekerjaan Di bisnis metode marketing Lalu saya mencoba memberikan sebuah pemahaman Dan perbandingan Ketika misalnya saya harus memilih Bisnis metode marketing Atau apakah saya menjalankan bisnis konvensional Nah saudara gue tercinta Sebelum saya membahas tentang apa yang saya Jalankan saat ini Mungkin sebaiknya Anda boleh like dan subscribe dulu video ini Oke ya, di subscribe sudah? Oke Sekarang gini Bisnis konvensional yang saya paham Itu kalau misalnya kita memilih sebuah bisnis konvensional Anggaplah kita memilih satu produk Produk itu sebelum tiba di konsumen Itu dia melalui rantai distribusi yang sangat panjang Nah contoh ya Misalnya satu produk nih Diproduksi oleh salah satu pabrik Nah setelah diproduksi di pabrik itu Dia sebelum tiba di salah satu kota atau konsumen Dia melewati beberapa jalur distribusi Di antaranya ketika masuk di kota besar Masuk di salah satu kota besar Dia masuk di agen besar dulu Ya di agen besar dulu Setelah itu dia masuk ke Masuk di agen besar Lalu dia di distribusi tol Kemudian sampai kepada konsumen itu Dia melewati beberapa jalur Sehingga memang sangat banyak sekali Memakan biaya operasional Termasuk salah satunya Ketika produk itu diiklankan Maka dia harus membayar Biaya diiklankan yang sangat besar Kita ambil contoh sebuah produk Yang mungkin setiap hari Kita bisa laksikan di media cetak Atau di media TV ya Salah satu contoh ketika diiklankan Misalnya screen bag Itu untuk mengiklankan sebuah produk screen bag Se artisnya itu dibayar mahal Bahkan hanya muncul seberapa menit Satu setiap kali muncul di TV Nah Anda bisa bayangkan ketika Misalnya si artisnya ini dibayar mahal Lalu yang nonton banyak korang Lalu yang beli banyak orang Tapi yang mendapatkan nilai yang besar di situ Yang mendapatkan uang besar dari hasil penjualan itu ya Artis yang meniklankan tadi Dan tentunya keuntungan-keuntungan dari produk itu memang sudah dipangkas beberapa keuntungan untuk memberikan keuntungan kepada jauh-jauh yang dilewatinya ya Salah satu contoh kayak tadi agen ke distributornya Lalu ke pengecernya Setelah itu kalau sampai di konsumennya Nah contoh misalnya kalau dia dari produk dari pabrik harganya misalnya Rp10.000 Itu bisa tiba di konsumen itu harga menjadi Rp50.000 Karena dia melewati jalur distribusi tadi Ya salah satunya adalah iklannya Nah sekarang Coba kita pandangkan dengan salah satu produk yang memang dijual sekarang network marketing Jadi jalur distribusinya itu sangat pendek Karena diproduksi di pabriknya Lalu sampai ke konsumen itu tidak melewati beberapa jalur distribusi yang panjang tadi Karena dari pabriknya lalu dijual oleh salah satu distributor khususnya Kemudian sampai ke konsumen Itu hanya melewati dua jalur saja Nah sekarang lalu kenapa networker networker itu Pemain-pemain bisnis network itu mendapatkan hasil yang maksimal dan bonus yang besar Karena sebenarnya dia selain sebagai konsumen Dia juga sebagai bintang iklan Seperti itu Jadi gini Misalnya Anda menggunakan sebuah produk dari network marketing Anda memakai, Anda menggunakannya, Anda merasakan manfaatnya Sudah pasti setelah Anda merasakan manfaat Dan kalau Anda mau mendapatkan hasil maksimal di bisnis itu Anda harus bisa mempromosikannya Nah secara otomatis ketika Anda mempromosikan produk itu Berarti Anda sudah menjadi bintang iklan dari produk tersebut Nah olehnya itu Anda bisa mendapatkan penghasilan besar dari bintang iklan berhati Nah saudara-saudara tercinta Anda harus bisa paham bahwa Ternyata menjalankan bisnis network marketing itu Kita juga harusnya menjadi bintang iklan sekaligus Nah itulah sebabnya kenapa banyak sekali Networker networker di Indonesia ini Bahkan di dunia yang mendapatkan hasil maksimal Milihan rupiah, ratusan miliar Bahkan triliunan karena mereka Selain sebagai konsumen yang menjalankan bisnisnya sekaligus Mereka juga sebagai bintang iklannya Dari semua penghasilan yang harusnya diberikan kepada bintang iklan tersebut Itu diberikan kepada Anda yang menjalankan Sekaligus menjadi bintang iklannya Nah coba saudara-saudara tercinta kita Coba perbandingan ya Misalnya gini Anda mau menjalankan bisnis konvensional Kita melihat dari moral yang minimal 1.600.000 Kalau Anda memilih sebuah pekerjaan yang sifatnya Bisnis konvensional misalnya Anda mau buka dengan moral 1.600.000 Ini mungkin kalau saya contohkan Anda mau jualan misalnya ya Jualan sebuah produk misalnya nih pakaian Yang satu ini lagi marah di semua kota besar di Indonesia Itu jualan di pinggir jalan dengan harga pakaian 100.000 3 bisnis misalnya Itu moralnya bisa dimulai dari moral 1.600 misalnya ya Tetapi rata-rata ketika saya bertanya kepada mereka menjalankannya itu di atas 5 juta Tapi oke lah Anggaplah misalnya bisnis itu bisa dimulai dengan moral 1.600.000 Sekarang kita harus berpikir kira-kira Dari moral 1.600.000 itu apakah kita bisa mendapatkan 2 piliaran rupiah Dalam waktu jangka tertentu Nah boleh kita pikirkan sama-sama Saudara-saudara tercinta yang Anda nonton video channel youtube ini Anda boleh sekali-sekali bertanya kepada orang yang menjalankan bisnis yang saya sebutkan tadi Apakah mereka dalam jangka waktu 1 tahun menjalankan bisnis konfesional itu Apakah mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal misalnya miliaran rupiah misalnya Kalau iya bolehkah berlajar sama-sama Nah tetapi saat ini secara aku tercinta di Indonesia Ada satu bisnis network yang luar biasa yang saat ini menjadi viral di mana-mana Ya sangat viral di media sosial dan dimanapun Karena memiliki produk yang luar biasa manfaatnya Dasyat sudah sangat terbukti Sudah banyak sekali testimoninya Dan harganya sangat terjangkau Itu bisa dimulai dengan moral 1,6 juta Produk yang saya maksudkan adalah Eko Dessit Dimana semua orang saat ini membutuhkan yang namanya BBM Dimana semua orang saat ini membutuhkan yang namanya kendaraan Karena memang jujur kendaraan itu bukan lagi menjadi gaya hidup menurut saya Tetapi insya Allah kendaraan itu menjadi adalah sebuah kebutuhan Jadi bukan gaya hidup lagi tapi kebutuhan Kenapa? Karena saat ini saudara aku tercinta Tidak ada lagi orang yang mau menggunakan kendaraan misalnya naik kuda Atau mungkin jalan kaki ke salah satu tempat Jadi tidak ada orang Untuk ke salah satu tempat Dan rata-rata orang menggunakan yang namanya kendaraan yang berbaham bakar Minyak bensin atau sholat Nah saudara aku Eko Dessit ini adalah produk yang bisa membantu perlawanan misi Sekaligus penyempatan BBM Nah harganya sangat terjangkau Untuk sepeda motor hanya butuh 5.000 rupiah per satu kapsulnya Sementara untuk mobil hanya butuh 25.000 rupiah per satu kapsulnya Anda boleh berikan sendiri setelah Anda menonton channel ini Nah saudara ingat cinta Kalau Anda mau menjalankan bisnis ekoresi Itu bisa Anda mulai dengan modal 1.600.000 rupiah Nah dengan 1.600.000 rupiah itu Anda akan mendapatkan produk sepeda 2 juta Kalau Anda mau Dengan 6.000 rupiah per 2 juta tadi Anda sudah hukum 4.000 rupiah Nah sekarang Kalau mau balik modal secepat Cukup 1 bulan atau 3 bulan Anda jualan produk yang 2 juta tadi Dan membalik modal Tenpat yang luar biasa di bisnis ekoresi ini Selain membalik modal Kita bisa mendapatkan potensi perhasilan Selilai 1.665.000 rupiah Ada cukup banyak Di luar sana Bisnis kompensional apa Yang Anda bisa buka dengan modal 1.600.000 rupiah Bisa mendapatkan minyakun rupiah Dalam waktu datang tertentu Misalnya 12 bulan Kalau ada Boleh kita belajar sama-sama Tapi kalau Anda tidak menemukan Satu bisnis kompensional dengan modal 1.600.000 rupiah Itu sebabkan kecilan rupiah Secepatnya Anda Menghubungi Nomor kontak saya Yang ada di channel YouTube ini Sebab saya bisa membantu Anda Mendapatkan berniakun rupiah Dengan korat hanya Satu juta Terus Dengan mulai berbisnis